Tak lekang di telan zaman, batik menempati tempat istimewa dalam masyarakat kita. Dalam acara-acara resmi, kita jamak mengenakan kain batik sebagai pilihan. Dan 10 tahun lalu, UNESCO mentabiskan batik menjadi salah satu warisan dunia. Tentu ada tanggung jawab yang tak mudah untuk menjaga terus warisan budaya ini. Presiden Jokowi juga sudah mau anti-wanti soal hal ini. Terima kasih telah menonton dari UNESCO, kita jaga terus, kita rawat agar batik betul-betul bisa berdunia. Presiden Jokowi juga, tapi semakin dimasukkan ini sebagai sebuah warisan budaya yang menjadi kembali untuk semata pemirsa. Hari ini, batik bukan hanya soal budaya ataupun fashion semata pemirsa. Permintaan pasar yang tinggi membuat batik mempunyai nilai ekonomi. Apalagi, gengsi batik semakin naik nih saat tokoh dunia macam Nelson Mandela dan Bill Gates ini kerap mengenakan batik dalam forum resmi. Sebagai industri, dalam semester 1 2019 nilai ekspor batik mencapai 18 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang tahun 2018 kemarin, nilai ekspor batik menembus angka 52 juta dolar Amerika Serikat. Industri batik juga mampu menyerap enam ratusan ribu pekerja, di mana dua ratusan ribu di antaranya adalah pekerja kerajinan batik yang tergabung dalam usaha kecil dan menengah. Tingginya permintaan pasar menjadi PR tersendiri bagi pemerintah. Dan pelaku industri, jangan sampai nih pemirsa karena mengejar angka atau keuntungan ekonomi pelaku industri batik melupakan keaslian karya seni batik. Batik tulis harus terus dijaga keberadaannya di tengah serbuan batik cap yang mungkin secara industri lebih menguntungkan. Begitu juga soal regenerasi perajin batik. Pemerintah perlu campur tangan di sini. Jangan sampai nih pemirsa anak cucu kita kelak hanya mengenang batik sebagai budaya asli Indonesia, tapi produksinya justru dikuasai bangsa lain.